Intro Satuan Resersei dan Narkoba Polreska Puas Kalimantatega menangkap dua orang terduga pengedar narkotika jenis sabu-sabu di daerah setempat. Kedua orang terduga pengedar narkotika jenis sabu-sabu yang ditangkap aparat satres narkoba Polreska Puas berinisial HS dan UJ. Kedua tersangka ditangkap pada Senin 9 Januari 2023 dengan total barat bukti diduga sabu-sabu seberat kurang lebih 7,65 gram. Kapolreska Puas AKBP Koriwik Ceksono melalui kaset narkoba AKP Subandi mengatakan Awalnya pihaknya mengamankan tersangka HS di pinggir jalan desa Sumber Alaska, Kecamatan Dadahub dengan barang bukti 6 paket diduga narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1,76 gram. Selanjutnya aparat satres narkoba Polreska Puas mengamankan tersangka UJ di rumahnya di desa Dadahub. Dari tersangka UJ, polisi menyitap barang bukti 15 paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 5,89 gram. Setelah berhasil diamankan selanjutnya kedua tersangka beserta barang sabu dan barang bukti lainnya dibawa ke Polreska Puas untuk dilakukan proses lebih lanjut. Selain barang bukti narkotika itu tersebut, kita juga bawa barang bukti yang lainnya untuk dibawa ke Polreska Puas untuk diproses lebih lanjut. Tentang penerapan pasal yang kita kenakan yaitu pasal 114 ayat 1, juntuh 112 ayat 1 undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 untuk ancaman hukuman minimal 4 sampai 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kapuas, Kelimantan Tengah, Irfan Zah melaporkan.